Timur Ustadz Nah apakah ini boleh hanya untuk Apakah boleh cuma untuk membayar Vidya saja atau harus dua-duanya Ustadz Membayar Vidya dan juga Utang kuasa Dilang pertanyaannya Ibu Dia 3 tahun Ya selama 3 tahun berturut-turut karena hamil Ya Dan itu juga hamilnya kan berturut-turut Ustadz di tahun pertama, tahun kurang, tahun ketiga Dan belum sempat untuk Membayar hutang kuasanya Ya Dan juga tidak bisa membayar Vidya nya karena memang kurang mampu Juga ya Ustadz Nah apakah Kalau untuk sekarang ini apakah Dua-duanya harus dibayarkan Sebelum puasa berikutnya Ustadz Atau boleh membayar sidya saja Ustadz Baik Seperti itu Terima kasih Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wanita yang hamil Atau wanita yang menyesui Ada beberapa keadaan Kalau Dia Kuat untuk berpuasa Ya sehat dan kuat untuk berpuasa Maka tentunya Dianjurkan dia untuk berpuasa Tapi kalau dia dalam keadaan lemah Dan lemahnya disini adalah karena Badannya Dia merasa kalau dia berpuasa Ya dia akan lemah Tidak bisa mengurus anaknya Dan dikhawatirkan Kalau dia berpuasa Justru akan memutarati dirinya Maka dalam keadaan demikian Dia seperti orang yang sakit Seperti orang yang sakit Bagaimana orang yang sakit Dia tidak berpuasa Dan cukup dia mengganti puasanya Ya Ini keadaan yang pertama Jadi seorang wanita yang Hamil atau menyesui Dia tidak berpuasa Karena Dia merasa Dan menurut dokter yang terpercaya Kalau Wanita tersebut Berpuasa akan memutarati dirinya sendiri Baik Keadaan yang kedua Dia Seandainya berpuasa Maka akan memutarati Janinnya Atau memutarati Bayi yang dia susui Tidak keluar Asi Padahal dia hanya Minum asis Atau memutarati Janin yang sedang Dia Kandung Sementara Kalau dilihat Dari badannya Badan Wanita tadi Dia sehat Tapi dia Kalau berpuasa Yang termutarati adalah Janin atau Anaknya Maka dalam keadaan demikian Berarti dia Bukan orang yang sakit Dia sebenarnya adalah orang yang mampu Tapi dia tinggalkan puasa Untuk orang lain Dan bagi orang yang mampu Untuk berpuasa Tapi dia tidak berpuasa Maka dia Membayar Fidyah Memberi makan Orang miskin Nah Disini Para ulama Berbeda pendapat Apa harus dia lakukan Cukup dengan Berfidyah saja Ya Atau dia Juga melakukan Puasa Dan Yang lebih berhati-hati Wallahu ta'ala Alam Orang yang keadaannya demikian Dan ibu Pernanya lebih tahu tentang Keadaan dirinya Kalau memang Tidak berpuasanya dia Adalah karena janinnya Atau karena anaknya Sementara Dirinya sendiri Dia mampu Dan sehat Tapi dia tidak berpuasa Karena Untuk menjaga Anaknya Maka dia Dia berpuasa Mengganti Puasa yang dia tinggalkan Dan dia membayar Fidyah Mengganti Puasanya Karena Allah SWT Mengatakan Femangkana Minkum Maridhan Atau Ala Safarin Fa'iddatu Min Ayya Min Ukha Akabaran Siapa Di antara Kalian Yang Sakit Atau dia Safar Dia mengganti Pada hari yang Kemudian Firman Allah Dan bagi orang yang Mampu Kemudian dia Tidak berpuasa Maka dia membayar Fidyah Menggabungkan dua dalil ini Sehingga dia Membayar Hutang puasanya Dan dia Juga Sekaligus Membayar Fidyah Wallahu ta'ala A'lam Tidak berpuasa Tidak berpuasa Terima kasih.